Kisah Telaga Warna Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin seorang prabu. Ia adalah seorang raja yang baik dan sangat bijaksana. Negeri itu sangat makmur dan tentram. Tidak ada satupun penduduk kerajaan yang kelaparan. Sang prabu dan istrinya sangat dicintai oleh rakyatnya. Semua kebahagiaan itu belum lengkap karena sang prabu belum memiliki anak. Penasehat prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak. Namun prabu dan ratu tidak setuju. Bagi mereka, anak kandung jauh lebih baik. Ratu sering murung dan bersedih, sehingga membuat prabu ikut bersedih. Lalu prabu pergi ke hutan untuk bertapah. Prabu berharap agar mereka dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, sang ratu hamil. Kehamilan ratu dirayakan oleh seluruh penduduk. Mereka membanjiri istana dengan membawa berbagai hadiah untuk sang ratu. Sembilan bulan kemudian, sang ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Penduduk negeri sangat senang. Mereka memberi hadiah putri dengan mengirim berbagai hadiah unik. Tahun berganti tahun, putri tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang sangat cantik. Prabu dan ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi apapun yang diinginkan putrinya. Hal itu membuat putrinya menjadi gadis yang manja. Walaupun begitu, orang tua putri dan seluruh penduduk sangat mencintainya. Semakin dewasa, sang putri tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Beberapa hari ke depan, sang putri akan menginjak usia 17 tahun. Mengetahui hal itu, seluruh penduduk negeri bersiap-siap untuk merayakan. Dan menyiapkan kada untuk sang putri. Untuk memberi putrinya hadiah, Prabu membawa sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasa, meminta tolon agar dibuatkan sebuah kalung. Dengan senang hati, sang ahli perhiasan menyanggupi permintaan sang Prabu. Hari ulang tahun, sang putri pun tiba. Semua penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Semua penduduk menyambut dengan gembira. Menunggu kedatangan sang Prabu dan Ratu. Sambutan semakin meriah, ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua penduduk. Prabu kemudian bangit dari kursinya dan menyerahkan kalung yang sangat indah. Sang Prabu berkata, Putriku tercinta. Ini pemberian orang dari semua penjuru negeri. Mereka semua sangat mencintaimu. Pakailah kalung yang cantik ini, nak. Sang putri menerima kalung itu, lalu mengamatinya sekilas. Dengan kasar, sang putri membuang kalung itu dan berkata, Aku tidak mau memakainya. Kalung itu sangat jelek. Sang Prabu dan semua penduduk yang hadir di situ sangat terkejut. Tiba-tiba, sang Prabu dan Ratu menangis dengan sangat terseduh-sedih. Hatinya sangat terluka. Melihat sang ratu menangis, seluruh penduduk negeri ikut menangis. Kesedihan yang dalam membangkitkan murka sang dewa. Dengan ajaib, muncullah semburan-semburan air dari halaman istana. Istana dipenuhi air, bagaikan sebuah danau. Kemudian, danau itu semakin membesar dan menenggelamkan istana. Istana itu berubah menjadi danau dengan warna yang indan dan berbeda-beda. Menurut cerita rakyat, warna-warna itu berasal dari kalung sang putri yang tersebar. Di dasar telaga. Itulah kisah telaga warna. Terima kasih telah menonton seribu daftar.